Dalam upaya hilirisasi invensi dan untuk menghidupkan iklim investasi bagi startup berbasis teknologi di kawasan sains dan teknologi atau KST, Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Kementerian Ristekbrin, bekerjasama dengan Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau Avensindo mempertemukan startup dengan investor. Kegiatan yang bertajuk akselerasi dukungan investment Komite Modal Ventura dan pemilihan top 10 startup di KST ini untuk menjembatani gap ekspetasi antara startup dengan investor. Di Indonesia itu antara syarat-syarat yang diminta oleh venture capital ini dengan yang dimiliki oleh calon pemula berbasis teknologi itu gapnya masih sangat jauh. Untuk itu maka kita dibantu oleh beberapa konsultan maupun beberapa modal ventura sehingga kita melakukan asesmen kemungkinan ini nanti itu akan dibiayai oleh modal ventura itu menjadi lebih besar. Para startup binaan KST diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik kegiatan ini sehingga bisa mendapatkan investor untuk mengembangkan usahanya. Kita berharap bahwa hasil daripada tenan-tenan yang akan terpilih mereka bisa nikah kawin dengan investor minimal bisa dibiayain untuk bisa diinvestasikan produk-produk inovasinya dan ke depan akan kita perluas bukan hanya untuk kawasan sayang teknopalk tapi juga untuk lembaga-lembaga inovasi lainnya. Sesi penting dari kegiatan ini adalah mempertemukan startup dari KST dengan inovator dan sekaligus membuka akses pendanaan serta partnership dari pelaku industri. Strengthening the fundamental jadi satu yang penting untuk para tenan yang ada di STP. Kita tuh pengen membangun bahwa idea ini bisa diaktualisasikan. Kita harus support. Salah satu mengasal itu apa? Connecting dengan others. Pengelola KST dan startup binaan terpilih menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Gementeristik atau PRIN menggelar kegiatan ini karena menjadi jalan pengembangan skala usaha. Moda interaksi silaturahmi antara sayang teknopalk dengan komunitas changer, komunitas pendanaan itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita jaga keberlanjutannya. Artinya apa yang dilakukan oleh kementerian kemarin menjadi pembuka. Harapan ke depan semakin sering ya diadakan kemudian tidak hanya mendatangkan dari kapital venture tapi juga bisa diri dari angel investor atau wadah investasi yang lain supaya jaringannya bisa lebih luas dan juga potensi untuk mendapatkan investasinya lebih besar.